Kualifikasi Piala Dunia 2026 kini telah memasuki masa gencatan senjata atau jeda selama sekitar 4 bulan mendatang. Timnas Senior Indonesia baru akan melakoni pertempuran kembali saat bertandang ke Australia pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Erik Thohir, Ketua Umum PSSI akan memanfaatkan momen masa gencatan senjata ini untuk melakukan evaluasi pada Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan bahwa dirinya akan tetap melakukan evaluasi kepada Timnas Indonesia meski baru saja meraih kemenangan atas. Arab Saudi, Tim Garuda berhasil memetik 3 angka usai mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, dua gol kemenangan Timnas Indonesia diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Memanfaatkan umpan asis dari Ragnar Orat Mangun dari sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Sedangkan gol kedua dicetak setelah mendapat umpan dari Kelvin Ferdong. Timnas Indonesia kini menempati peringkat ketiga kelasemen grup C. Dan Garuda masih berpeluang untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Meski meraih hasil memuaskan melawan Arab Saudi, Erik Thohir menegaskan akan melaksakan evaluasi terhadap Timnas Indonesia. Jadi, evaluasi tetap. Tegas Erik kepada awak media seusai pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dikutip dari Kompas TV. Erik menjelaskan, Evaluasi Timnas Indonesia bakal dilakukan secara menyeluruh mulai dari penampilan pemain hingga jajaran kepelatihan. Termasuk posisi pelatih kepala yang diduduki oleh Sinta Yeyong. Apalagi, pertandingan selanjutnya baru akan digelar pada bulan Maret tahun 2025 dan tentunya kondisi pemain tidak bisa dipastikan. Ya semua kan kita harus pastikan kita ada waktu sampai Maret. Jadi ya kita harus benar-benar hitung bagaimana kondisi pemain. Ada yang cedera atau tidak? Karena ingat, Januari itu ada bursa transfer. Jadi beberapa pemain kita pasti ada yang hal-hal yang harus diperhatikan. Jelasnya. Dan pasti yang saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain. Justin, Hupner, Kartu Merah. Di game berikutnya tidak main. Jadi kita perlu menambah lagi dengan situasi pemain-pemain yang ada. Semoga saja Miss, Hilges, dan Kevin, Dix bisa pulih. Bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita. Papar mantan Presiden Inter Milan itu. Posisi Sinta Yeyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tampaknya aman. Mengingat ia mampu menjawab kritikan dengan hasil kemenangan bersejarah dengan unggul 2-0 atas Arab Saudi. Kiprah pelatih asal Korea Selatan bersama timnas Indonesia berlanjut di ASEAN Championship atau Piala AFF yang mulai bergulir bulan depan tanggal 8. Desember tahun 2024. Timnas Indonesia yang akan diperkuat pemain U22 dan sejumlah pemain yang merumput di Liga 1 akan memulai kampanye di Piala AFF dengan menghadapi. Myanmar pada tanggal 9 Desember. Sebelumnya, posisi Sinta Yeyong sebagai pelatih timnas Indonesia dalam ancaman usai kekalahan 0-4 dari Jepang. Erik Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi besar-besaran usai lagak kontra Arab Saudi. Termasuk posisi Sinta Yeyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!